Peringati kemerdekaan RI, anak-anak berbakat di Yogyakarta gelar konser biola jalanan. Mereka memainkan lagu-lagu perjuangan di titik nol Yogyakarta. Sesuai dengan usia kemerdekaan, jumlah anak yang ikut orkestra tersebut pun berjumlah 71 anak. Inilah aksi anak-anak berbakat dari sanggar biola Quinta Yogyakarta selasa sore. Untuk merayakan kemerdekaan RI, anak-anak menggelar konser biola jalanan. Lantunan lagu-lagu perjuangan terdengar jelas di titik nol Yogyakarta. Umur bukanlah jadi ukuran, meski masih belia, mereka telah terampil bermain biola. Aksi Ursula Puruhita ini misalnya. Hasil ketukunannya berlatih alat musik biola sejak kelas 1 SD, ia pamerkan dalam konser jalanan ini. Mengiringi bacaan puisi, Hita terlihat fasih dan tak demam panggung ditonton banyak orang. Kelas berapa tadi, Dek, main biolanya? Kelas 1. Itu ikut les atau jajah ibu atau di mana? Terus apa kesulitan yang main biola? Itu itu berapa lama adik bisa bawa? Dua bulanan. Sesuai dengan umur bangsa ini, anak-anak yang terlibat dalam orkestra jalanan ini pun sebanyak 71 anak. Mereka terdiri dari usia 3 tahun hingga usia SMP. Kelas 2 SD, sekarang kelas 1 untuk bahasa minggu. Kenapa tertari biola? Enak, unik, itu bisa menghidup baca orang. Apa yang disukai tadi lagu-lagunya? Tadi lagu bangsaan? Terlalu bangsaan itu yang oleh orang-orang lain. Sama hari Merdeka. Latihannya berapa kali dalam seminggu besarnya? Kalau saya latihannya biasa 4 kali dalam seminggu besarnya. Konser bertajuk Kita Bisa karena Merdeka ini sengaja dikelar di tempat terbuka. Bertujuan menemukan rasa cinta tanah air dan bangsa. Agar anak-anak ini jiwa nasionalismenya lebih tinggi. Kemudian tujuan kita yang umum yaitu bahwa penghargaan kita dan penghormatan kita terhadap para pahlawan yang sudah mendalui kita, yang dulu berjuang. Konser jalanan ini mendapatkan apresiasi dari orang tua anak bahkan para wisatawan yang memadati kawasan Malioboro. Selain menghibur, konser jalanan ini dapat tumbuhkan semangat nasionalisme pada anak sejak dini. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.